JKT48 Semuanya terima kasih banyak telah datang pada konser hari ini Terima kasih juga buat kalian yang telah nonton secara online Semoga di konser hari ini kita bisa menikmati momen bersama dan Kita membuat banyak bunga yang indah manam ini oke Oke semuanya mohon bantuannya Mohon bantuannya Wah Wah Wuhu Kuas banget ya Senang banget ya Senang banget ya Akhirnya kita bisa berkumpul kembali dan bertemu kalian semua di JKT4812 anniversary concert Wah Wow Ini baru mulai ini he Oh iya Excited Coba 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 sebelah kanan mana suaranya Coba kiri 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 mana suaranya Wah Yang tengah 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 Ini masih awal loh lu tuh. Masih awal. Masih kita tunggu di setelah-setelahnya. Oke guys jadi JKT48 tuh sering banget datang ke Surabaya bener gak sih? Bener. Nah coba member-member yang ada disini aku mau tau dong kalian. Terakhir ke Surabaya ada kegiatan apa dan membernya sama siapa? Aku mau jawab ke Surabaya. Aku terakhir ke Surabaya itu pas event off air di Surabaya. Bareng sama Ella ya kan? Bareng aku. Terus fun fact nya kita kemarin itu terakhir off air di Surabaya itu venue nya sama kayak yang kemarin kita meet and greet. Oh iya. Siapa lagi? Siapa lagi? Aku aku. Boleh boleh. Aku terakhir ke Surabaya sama Asel. Iya. Ngapain itu? Kita visit bud. Kita visit bud. Siapa yang dateng waktu itu? Siapa yang dateng? Ngaku-ngaku ya. Ngaku-ngaku. Aku kali ya. Boleh. Aku terakhir kali ke Surabaya kalau gak salah sama JKT juga pas summer tour. Siapa yang summer tour? Oh iya kan? Aku belum pernah sama tour. Tapi kalau gak salah JKT dua kali tour di Surabaya juga ya. Betul. Memang Surabaya ini memang spesial banget buat JKT48. Wah. Spesial. Ladi kenapa Asel? Belum pernah ikut. Iya aku selama dua tahun tour belum pernah ke Surabaya. Asel. Asel padahal orang-orang menanti kamu Asel. Iya gimana tapi ya. Gimana nih? Yaudah next time. Kalau aku sering. Oh gitu. Berapa kali emang? Berapa kali? Kalau dihitung-hitung kayak lima kali lah. Lima kali. Banyak kan itu kan? Itu udah sering banget loh. Oh belum. Wah elah bongong. Masa elah. Iya. Tapi lima kali tuh udah termasuk banyak gak sih. Itu tuh selalu bareng JKT. Betul. Iya gak sih? Iya. Coba. Ella kan catanya udah lima kali. Iya. Kalau di Surabaya makanan khasnya apa emang Ella? Kan udah lima kali udah tau. Apa Ella? Aduh. Guys aku tuh tau ini daging yang kecap itu guys. Rawon. 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 Rawon itu enak banget. Coba Ella. Apa? Jelaskan filosofi patung hiu dan buaya. Iya. Ada sering ke Surabaya. Ayo Ella. Udah lima kali loh lah. Udah lima kali lah. Masa kamu gak bisa jawab lah. Apa pertanyaannya? Jelaskan filosofi Surabaya ayo ya. Jangan diserang gitu tiba-tiba. Iya. Wah. Kalau Ella gak tau jawabannya berarti mungkin Lynn tau kali ya. Diam aja sih Lynn dari tadi. Udah bener-bener ngelapain aja nih. Aku tuh terakhir ke Surabaya pas event PLN kemarin. Oh PLN. Iya. PLN kemarin ya. Itu sama aku juga tau Lynn. Iya. Sama aku juga. Aku tau gak sih. Aku saking seringnya ke Surabaya. Aku sampe disuruh pindah kartu keluarga ke Jawa Timur. Sumpah. Iya gak sih. Shel. Mungkin diantara semua ini ada calon kamu Shel. Wah. Waduh. 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 Bisa terpindah. Waduh. Sama aku tuh terakhir ke Surabaya. Sebenernya pas event bareng Lia sama Ella gak sih. Iya sama aku. Iya sama Ella itu. Kita makan ini enak banget guys. Sumpah. Makan soto ya. Makan soto. Iya. Eh aku ikut gak sih. Aku ikut gak sih. Eh. Asyel. Emang lo diajak. Oh iya sama Kak Lulu juga ya. Diajak ternyata. Berempat berarti kita. Kalau Kak Cika terakhir ke Surabaya gak apa. Iya. Sebenernya aku terakhir ke Surabaya baru-baru ini menjemput Asyel. Untuk visit booth ya. Kebetulan. Oh jadi abis-abis pelawatan Kak Cika jemput aku ya. Iya. Jadi kan Asyel abis ada event yang sama siapa tadi. Ella. Nah abis itu aku tuh abis dari Malang. Aku cepet Asyel dulu ke Surabaya. Iya banget. Jadi biar bareng gitu visit boothnya. Itu sih terakhir aku ke Surabaya. Tapi gimana Cika perasaannya kembali ke Surabaya lagi. Seru banget ya. Karena Surabaya tuh apa ya. Fansnya tuh kayak selalu meriah sekali gitu kan. Wow. Tapi bener banget tau. Jadi Surabaya tuh juga pernah dijadikan tuan rumah di konser ke-8. Empat tahun yang lalu ya. Iya. Pernah jadi tuan rumah juga untuk ulang tahun JKT48 yang ke-8. Siapa yang ikut? Itu seru banget. Itu seru banget. Tapi kita masih di akademi. Dan itu adalah konser pertamanya Gen-8 loh. Benar. Oh kalian dikenalin di Surabaya? Enggak. Tapi konser pertama. Oh iya. Gen-9 waktu itu gak ikut. Jadi gini nih guys. Aku punya cerita menarik tentang anniversary JKT48 ke-8 di Surabaya 4 tahun yang lalu. Itu tuh aku tanggal 1 Desembernya baru masuk JKT48. Gen-9 nya. Iya. Jadi sekitar 2 minggu setelah itu kakaknya udah harus berangkat ke Surabaya kan. Jadi waktu itu Gen-9 jaga kandang di Jakarta. Di Jakarta aja ya. Jadi kita waktu itu gak ikut ke Surabaya. Gapapa. Gapapa ya. Tapi alhamdulillah sekarang glad to be back right here ya. Jadi kak Asiel pas ke Surabaya JKT48 itu Gen-9 belum ikut ya? Belum. Jaga kandang kita di Jakarta waktu itu. Sama. Gen-10 juga jaga kandang. Belum lahir gak? Belum lahir gak? Belum lahir. Belum lahir. Gapapa ya. Gen-10 belum pernah. Eh tapi tapi disini ada yang pertama kali nonton konser JKT gak sih? Ada gak? Banyak ya. Percaya kak lu. Gak ada. Gak jadi. Percaya gak ya? Percaya kak. Tapi untuk yang bener-bener banget pertama kali welcome. 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 Welcome to The Jungle. Selamat. Welcome to The Jungle. Waduh. Waduh. Seru banget sih. Tapi seru baru. Emang ya konser JKT48 itu tuh selalu ada konsep-konsepnya tersendiri. Bener gak sih? Ya kemarin Summer Festival. Summer Festival. Terus tahun lalu Flying High gitu kan. Ya. Astronaut-astronaut gitu sekarang flower full. Dan konsep ke tahun ini tuh gak kalah selu ya. Bener-bener. Pokoknya kalian nikmati sampai habis ya. Bener. Dan menurut kalian nih opening aja udah gimana nih? Gimana nih menurut kalian? Gimana? Bagus gak? Bagus banget sih. Wah. Mau tau gak sih? Tadi tuh pas opening first step beat kan ada yang tepok-tepok gitu. Aku sama Kalu liat ya. Terus kita nangis kayak. Kalu lu. Terhati banget. Kau Adele. Sorry Ben. Kacau. 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 Eh sebelah lu juga loh sebelah lu tuh. Huuuhuu. 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 Huuuuhuuu. Nanti ya Ewa di back shoot ya pelukannya ya. Huuuhuuu. Ok Surabaya ini tempat yang indah banget ya buat JKT48. Nah, indahnya bunga seringkali membuat kita terpana. Selain warnanya yang menawan, indah dipandang, ada juga yang memiliki arti yang sangat dalam jika kita telusuri. Semuanya mari kita nikmati malam ini bersama-sama. Selamat menikmati!